Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas tentang tertipu oleh clock speed gitu ya atau mungkin tertipu oleh clock boost gitu ya jadi bagi kalian yang mungkin yang baru overclock misalnya atau mungkin yang baru paket turbo boost di laptop kalian atau mungkin, iya bukan sih namanya turbo boost kalau di laptop atau mungkin kalau di PC juga sama aja namanya turbo boost cuman ya gak tau lah ya pokoknya itulah ya namanya dan kalian merasa tertipu gitu dan kalau kalian cek misalnya di website gitu ya di website prosesor misalnya AMD atau mungkin Intel gitu kan itu kalian cek misalnya si turbo boostnya tuh sampai 10 GHz misalnya atau mungkin up to 20 GHz gitu kan dan begitu kalian cek itu cuman 2 GHz gitu kan dan kalian merasa tertipu gitu menurut saya sih ini adalah penipuan gitu kan kalau kalian misalnya menganggapnya kayak begitu dan sebenarnya sih kalau clock speed walaupun saya gak terlalu expert sih kalau yang kayak begini mungkin kalau kalian mau yang lebih detailnya kalian bisa cek ke internet atau mungkin ke Jagat mungkin kalau di Indonesia mungkin kalau di luar saya juga gak tau sih namanya apa dan apakah clock speed ini menipu atau tidak gitu kan kalau misalnya kalian melihat turbo boost atau mungkin up to dan sebagainya gitu ya dan kalian lihat misalnya itu misalnya speednya tuh tinggi banget gitu misalnya kalau kalian lihat di AMD Ryzen yang paling baru di Ryzen 5 kalau gak salah yang Navi 2 ya namanya itu kalau gak salah itu bisa sampai 4 GHz kalau gak salah kalau gak salah sih 4,4 yang Ryzen 5 3600 ya kalau gak salah atau 3600X dan kalian merasa tertipu gitu kan misalnya oh kok ini gak sampai misalnya gak sampai 4,4 ini penipuan gitu ya menurut saya sih 4,4 gitu kan itu adalah clock speed mungkin yang saat idle atau mungkin idle bukan sih disebutnya atau mungkin saat gak dipakai ya karena gini pak waktu itu saya mencoba untuk mengaktifkan turbo boost di laptop saya dan best speednya itu adalah 2,6 dan untuk turbo boostnya itu sampai 3,2 GHz gitu kan dan saat saya idle atau mungkin saat tidak dipakai gitu memang 3,2 gitu cuman kalau saya buka Google Chrome nih misalnya 10 tab gitu itu turun gitu speednya jadi misalnya jadi cuman 2 GHz atau mungkin 2,5 atau mungkin turun ke 1,5 gitu kan lebih parahnya lagi dan kalau kalian menjalankan aplikasi yang banyak gitu kan waktu itu saya mencoba menjalankan Hardi Sentinel Merilis Action dan Audacity gitu ya saya coba semua jalanin gitu ya 3 aplikasi itu walaupun cuman 3 ya itu clock speed saya turun dari 3,2 menjadi sekitar 2 GHz gitu kan dan itu saya tidak merasa tertipu ya memang ya logis aja gitu kalau kalian misalnya menjalankan aplikasi banyak dan kalian berharap untuk mendapat boost speed atau mungkin clock speed yang sama saat idle itu menurut saya sih agak lucu juga sih ya dan kalian jangan merasa tertipu gitu ya walaupun kalian mungkin baru pertama kali gitu ya kayak gitu gitu ya dan gak tau juga sih kalau di PC dan apakah bakal turun kayak saya gitu gitu ya dan karena saya menggunakan di laptop gitu kan ya karena saya cuma punya laptop saat ini gitu belum punya PC gitu kan dan di laptop saya ini jalanin 3 aplikasi kayak begitu langsung turun gitu clock speednya dan menurut saya sih masuk akal aja dan logis gitu ya karena semakin banyak menggunakan aplikasi bukan cuman RAM doang gitu yang kepakainya apalagi kalau misalnya aplikasinya itu jalan gitu kan kayak misalnya saya jalanin Audacity langsung Bandicam, Mirilis Action, dan Hardest Sentinel dan mungkin border, mouse border kalau misalnya kalian tau gitu ya aplikasi itu itu saya jalanin semua itu clock speednya jadi turun gitu kan jadi ya lebih rendah gitu ya istilahnya dan kalau saya cek di XTU juga memang jadi lebih rendah gitu kan apalagi saat saya melakukan tes gitu kan nah jadi itu yang terjadi pada laptop saya gitu kan saat saya menjalankan aplikasi walaupun gak banyak-banyak amat sih gak sampai Google Chrome misalnya gak sampai 200 step gitu enggak dan saya mungkin belum tau juga sih kalau di PC bakal kayak gimana cuman kalau kalian yang tau coba kalian komen di bawah gitu ya dan kalian jangan istilahnya jangan langsung berpendapat bahwa yang tertulis di box atau mungkin di specification atau mungkin di website itu adalah benar gitu walaupun memang bisa benar tapi ya gak 100% selalu jalan di speed segitu gitu ya dan menurut saya sih ya masuk akal aja karena kalau misalnya ibaratkannya kalau misalnya mesin misalnya atau mungkin suatu komponen gitu ya misalnya atau mungkin kayak prosesor nih misalnya di laptop itu kalau terlalu panas itu otomatis kan bakal throttling ya samalah kayak SSD juga gitu kan dan istilahnya apa ya throttling tuh pencekikan gitu jadi ada penurunan kecepatan gitu ya pokoknya kalau SSD ya kayak begitu lah ya jadi speednya tuh turun gitu dan ya menurut saya kalau panas ya mungkin bisa aja dan kalau jalanin 3 aplikasi sekaligus gitu ya kayak begitu dan saya sambil rekam juga ya mungkin bisa turun gitu speednya dan kalau saya biarin ya memang itu memang speednya bisa sampai 3,2 gitu dan ya intinya sih kalian jangan istilahnya apa ya terhipnotis mungkin ya terhipnotis oleh clock speed dan clock boost gitu kan walaupun base-nya ini 2,6 yang saya gitu ya kalau saya jalanin 3 aplikasi yang kayak mirilis audacity dan hardd sentinel dan sebagainya itu langsung speednya tuh turun gitu ke 2 GHz atau mungkin 1,9 gitu kan padahal base-nya itu adalah 2,6 dan mungkin base-nya 2,6 ini ya itu tadi gitu mungkin di idle atau mungkin saat nggak dipakai gitu kan ya mungkin nggak tau juga sih untuk perusahaan kenapa bikin kayak gitu mungkin ya untuk menarik juga sih untuk menarik juga dan ya nggak ada salahnya juga sih kalau kalian bikin atau mungkin kayak perusahaan-perusahaannya kayak gitu ya bikin gitu kan oh misalnya sampai 20 GHz gitu kan ya bisa ya terserah gitu mau sampai 20 GHz dan intinya sih itu mungkin mungkin ya yang mereka maksud adalah dalam idle walaupun ya mungkin itu untuk menarik juga sih untuk menarik pembeli mungkin calon pembeli tapi ya kalian jangan merasa tertipu aja kalau misalnya kalian udah overclock misalnya dan kalian nggak dapet speed segitu gitu ya misalnya saat main game nggak dapet speed segitu dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video podcastnya mungkin terlalu ribet juga penjelasannya dan ini tidak 100% benar yang saya bilang ini hanya opini saya aja dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya dari tutorial berkhasiat dan ya kalau kalian mau subscribe juga boleh nggak pun nggak jadi masalah gitu ya dan thanks for watching bye 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 selamat menikmati